Hai sahabat ini bisa dibuktikan tiga bulan setelah saya melakukan pemindahan kemari ya Alhamdulillah dia selalu terbus ini ya bukti dari pada terbusnya bisa dilihat Oke ini untuk durian baur yang penting tercukupi ya kebutuhan sinar mataharinya dan kalau bisa disekitarannya itu jangan kasih banyak rumput ya terlalu banyak rumput yang sekiranya bisa menghambat pertumbuhan di sini ya karena rumput itu sendiri bisa sebagai tempat alternatif para inang yaitu para virus jadi disitu banyak berkembang biaknya virus-virus yang nanti menyebar ke tanaman durian kita di sini makanya nanti bisa dibuktikan sahabat kalau sama apa rumput-rumput banyak rumput liar ke rumah sahabat tebas pakai alat arit ataupun mesin rumput itu kelihatan pada berterbangan itulah virusnya yang akan merusak tanaman kita atau menghambat daripada pertumbuhannya Oke hanya itu saja simak terus videonya sampai selesai saya akan melanjutkan pembukaan durian baur dan musangking terima kasih sampai jumpa lagi di selesai Rulian Putra sahabat ya ini durian baur yang itu hari saya dongkel yang tiga bulan yang lalu ya sahabatnya mungkin sahabat tahu yang biasa aktif ya komen di video saya atau di channel saya bahwa durian itu hari yang saya dongkel ini sekarang seperti ini pertumbuhannya Alhamdulillah ini terselalu terubus ya jadi sudah mulai beradaptasi di sini ya tujuannya kemarin saya pindahkan itu tak lain adalah kurangnya penetrasi sinar matahari ya dari pagi sampai sore ke tanaman durian baur saya di sini sehingga tidak ada peningkatan ya dalam pertumbuhannya jadi dia hanya segitu-segitu saja itu hari jadi makanya saya ada inisiatif saya pindahkan ke lahan yang lebih terbuka di sini ya sahabatnya dan barusan sudah saya bersihkan sebagian cuman belum semua saya bersihkan ya kebawahnya juga belum masih banyak yang harus saya bersihkan juga jadi mungkin besok musuh lanjut saya bersihkan dan memupuk durian seperti durian musangking dan baur ya sahabatnya dan di sana sudah saya gemburkan juga musangking yang di sana sahabat dan ini untuk umuran tiga bulan yang saya pindahkan kemari ya ya dipindahkan kemari dan Alhamdulillah dia terubus tuh tidak berhenti bisa sahabat buktikan nah kebetulan ini hujan sekaligus saya akan mengupuk sahabatnya mengupuk dengan NPK ponuska dengan NPK ponuska plus 15-15 sahabatnya jadi tujuannya supaya kebutuhan makro dan mikronya itu terlengkapi di dalamnya sekalipun ini pupuk subsidi murah harganya ya jadi untuk pisaran subsidi itu sekitar 2.300 per kilogram sahabat lain halnya ketika pemerintah mencabut subsidi nya ya itu sekitar 7.000 per per kilo kalau kita beli eceran di toko-toko eceran yang bernon subsidi itu informasinya sahabat ya itu hanya sedikit informasi terhadap saya untuk tentang harga pupuk dari sini saya udah tiga bulan ini sebelumnya saya memupuk dengan ini ya begitu pas saya tanam saya taburi dengan organik organik dari kotoran walet itu hari dan tanahnya juga kelihatan masih hitam dan barusan saya gemburkan buatan paritan tujuannya untuk menyimpan pupuknya di sini gitu ya pupuk di sini jadi contohnya seperti ini ya durian yang musangking ini usia udah 6 bulan sahabat ya pasal penanaman yang itu hari saya belanja di toko linas pertanian dari sahabat saya dan seperti ini ya ini pun saya memupuk juga yang lainnya besok-besok saya menyusup pemupukannya jadi seperti ini aja pemupukannya ya ya dan ini sudah lumayan lihat terubus terus ya pertumbuhannya kemarin saya pruning dan sini tunas baru ya tunas lumayan di sini gitu dan alhamdulillah tidak masalah jadi sekalipun saya belum melakukan penyemprotan inseksida lagi ataupun fungisida dan ini cuaca lagi hujan sahabat ya ini saya berada di posisi kebun cocah betul-betul hujan Oke saya mau lanjut ke durian bawor ya nanti ini kan sudah saya kembar nih tabur ya nanti kan bisa digini ya bisa ditimbun lagi karena ini sudah digemburkan tutup lagi supaya saya tujuannya tidak hanyut ya tidak hanya terbawa erosinya hujan karena di sini hujan ya posisinya hujan Oke saya mau lanjut ke tanaman bawor ya Nah ini saya kasih segini aja ya sekitar 200 gram ya lumayan agak jauh-jauh juga sih saya memupuknya karena ini kimia ya jadi jangan dekat-dekat ke batang utamanya itu kan berbahaya sahabat jadi nanti bisa diurung kembali ya ininya bisa seperti ini contoh pakai kaki lagi aja ini bisa ditimbun lagi dan nanti saya mau pakai sangkul ya pakai alat betul-betul nanti kan biar hujan tinggi curahnya tidak hanyut ya tidak mudah hanyut itu gambarannya Oke mungkin hanya sampai sini aja jadi lain waktu kesempatan saya sambung lagi besok atau lusa setelah kebunnya udah bersih semua baru saya akan tampilkan lagi di video-video saya berikutnya tentang pola memupukan tanaman durian yang usia di bawah satu tahun dan di usia di atas satu tahun terima kasih dan bagi yang sudah komen like share dan subscribe-nya ya